hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel saya Nurhak 22 seperti biasa gua akan reaction video-video yang menurut gua sih asyik dibuat nonton kalian ya jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung like comment and subscribe nya saya tunggu ya jangan lupa juga buat nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan notif video terbaru dari kami Oke langsung aja kita ke videonya Selamat menyaksikan kayak di sini ada orang lagi potong melon ya teman-teman kain ini kayak pedagang pedagang yang jualan buah ya buh kok tipis banget ya potong melonnya Oh iya buat teman-teman juga sedikit informasi ya jadi melon itu banyak jenisnya ada yang gua tahu itu ada melon Sky terus ada melon biasa terus ada melon eh eh ah ya yang gua tahu Melon Sky aja ya karena yang sering gua makan itu Melon Sky sama Melon Hai apa enggak tahu gua lagi ah ntar gua ngasih informasi salah lagi ya yang penting gua diem aja Hai jadi bisa temen-temen lihat nih cara memotongnya itu sangat profesional Oke cara memotongnya itu sangat rapih bersih dan juga steril juga ya sekarang sih orang yang motongnya ini pakai sarung tangan cukup bersih sih meja potongnya juga bersih Hai ini bijinya nih Hai bijinya di si bapaknya juga kayaknya memotongnya itu pakai perasaan gitu jadi nggak ngelukain setiap eh serat-seratan belahannya itu si bapaknya ini udah tahu jadi satu sebelah itu ya bisa jadi lima potong dan ini kok ditusuk kayak sate apa mau dibakar Oh jadi si bapaknya ini buat jualan ya teman-teman jadi jualnya itu satu potong-potong gitu ya kalau kita biasanya kan satu dijualnya itu satu potong juga sama kayak gitu tapi ini potongannya lebih besar ya enggak kayak di tukang-tukang buah yang di kita itu kalau tukang buah yang di kita itu si kulitnya itu biarin aja nempel karena kenapa itu masuk harga loh teman-teman karena buah itu ditimbang sama kulitnya sama bijinya juga yang ada di dalam ini bawahnya ada batu esnya ya coba bersih loh orang yang motongnya dibersih mejanya juga kotor dikit langsung dibersihin ini mungkin sebabnya udah bertahun-tahun ya teman-teman jualan buah jualan buah potong kayak gini soalnya kelihatan banget dari cara dia memotongnya itu teliti dan juga rapih tanpa merusak teksturnya si buahnya itu sendiri loh ya hmm 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 selamat menikmati jadi si bagian buahnya itu tidak banyak yang kebuang karena memotongnya itu sangat tipis dan juga detail jadi tidak banyak bagian buah yang kebuang rapih banget ya menikmati selamat menikmati bahkan biji-biji yang kecil aja masih kelihatan sama bapaknya tuh mejing mejing kayaknya sih ini dibikin 10 ya jadi 10 potong ya nanasnya bener gak 10 potong sama juga ya ditusuk mungkin ada gak tau orang mana kalau jualannya ditusuk kayak gini oh dibuang juga si bagian atasnya itu yang keras tengahnya itu tuh yang keras dibuang sama si bapaknya ini pindah ke semangka tapi ini kelihatan banget ya teman-teman buahnya press semua kayaknya si bapaknya itu pakai tisu buat ngerapin ya sih kayaknya buahnya press banget nih sampai dilapin dulu loh sama si bapaknya itu ininya apa si bagian yang sebenarnya sih gak bakalan dimakan pisaunya beda ya ini cara memotong dibagi menjadi dua bagian kepotong jadi dua belah sempurna loh satu sama lainnya loh tapi ini semangka gak banyak bijinya kelihatannya di belah lagi cara cara kebelahannya itu beda ya teman-teman jadi kebelahannya itu kecil kelihatannya gede tipis ya tapi kalau semangka gak ditusuk loh langsung disimpen langsung disimpen aja tuh ini menurut gue sih steril banget ya secara langsung ditutupin si buahnya oh banyak oh ini orang Jepang kayaknya nih tulisannya oke teman-teman segitu aja ya video dari gue semoga menghibur kalian semua jangan lupa klik komen like dan subscribe oke jangan lupa juga salam asoi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati